Dulunya saya muslim, saya mengenal Yesus tahun 95, tapi saya haji, kakek saya ustadz. Dan saya menerima Yesus tahun 95, bukan saya yang memilih dia, tapi dia yang memilih saya. Ci, apa cewek dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Wanvila, belakangan ini ramai memang pendeta itu mengaku dia sebagai seorang murtadin. Dulunya kita kenal dia adalah seorang pendeta biasa gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya juga pernah memposting, mereaksen videonya tentang Romo Daniel. Dimana dia juga mengaku sebagai seorang murtadin. Dan kali ini setelah dia menjadi pastor, Romo Daniel juga sudah diangkat sebagai episkop. Ya itu artinya dia adalah orang yang utama, orang yang paling, derajatnya paling tinggi di dalam Kristen Ortodok. Ya, Romo Daniel, sahabat Wanvila masih bisa scroll ke bawah, masih bisa tonton videonya. Nah, kali ini video yang unik lagi, dia adalah seorang Debbie Bashir ya. Pastor Debbie Bashir. Saya juga baru tahu, ternyata Debbie Bashir ini mengaku sebagai seorang murtadin, katanya begitu. Tidak tahu kenapa banyak sekali belakangan ini pendeta atau pastor yang kemudian mengaku sebagai seorang murtadin. Mungkin dengan pengakuan seperti itu menambah value pada dirinya sendiri sehingga orang-orang di dalam Kristen Ortodok itu menganggap dia sesuatu yang wah begitu ya. Dan mungkin dianggap memiliki nilai lebih kalau ada seorang pendeta yang berawal dari murtadin. Tetapi kita tidak tahu dia betulan murtadin atau tidak. Hanya saja, ya mari kita berbaik sangka saja mungkin dia memang benar-benar seorang murtadin. Mari kita simak videonya apa yang disampaikan oleh si Debbie Bashir ini. Kamu disini sudah dengar kesaksian saya kan? Belum? Yang sudah subscribe channel Youtube saya berapa? Yang belum tolong subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Nama saya Debbie Bashir. Ya saya, ya dulu saya muslim tapi saya haji, saya bertobat tahun 95. Saya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ketika itu saya mau bunuh diri. Saya merasa hidup saya sudah hancur karena saya mengikuti dunia. Ya dan akhirnya Tuhan selamatkan saya. Tahun 95 itu saya gak jadi mati. Puji Tuhan, sebuah pertanyaan muncul di benak saya. Apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, siapa dia sebenarnya? Lalu akhirnya, saya bilang saya gak peduli tentang agama tapi saya pengen kenal Tuhan yang benar. Lalu Tuhan mendatangi saya secara pribadi dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tantangan datang dari pihak keluarga. Papi saya haji, dia marah besar. Karena dari kecil saya sudah diwanti-wanti, gak boleh berteman sama orang Kristen. Apalagi kalau menikah sama orang Kristen, papi saya bilang lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin makhluk keluarga. Dan akhirnya singkat cerita, saya ketika menerima Yesus itu dapat tantangan yang pertama kali itu dari pihak keluarga. Singkat cerita, saya mau dibunuh sama papi saya. Dan akhirnya tahun 95 saya terima Yesus, 96 ketahuan. Saya mengalami pertumbuhan iman yang begitu luar biasa. Ketika saya terima Yesus, saya baca Alkitab di kamar, kadang di toilet saya baca Alkitab. Langsung kirim itu, Yesus tidak suka. Saya baca Alkitab di kamar, kadang di toilet saya baca Alkitab. Jadi orang itu kalau semakin banyak berbicara, biasanya itu semakin banyak miss-nya ya, semakin banyak salahnya. Kenapa? Ya karena sebuah kitab suci itu sesuatu hal yang tidak pantas kalau harus dibaca di dalam toilet. Kalau di Islam itu, kita menaruh kitab suci saja di lantai, itu sudah sangat tidak sopan. Dan seperti penghinaan kalau kitab suci ditaruh di lantai. Nah ini tidak baca kitab suci di dalam toilet. Ada-ada saja memang pastor yang satu ini. Karena ketakutan ya, papi saya tidak main-main ancamannya. Dan dia punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol di lemari. Dan akhirnya... Memang di awal tadi dia tidak begitu spesifik menyebutkan keluarganya ini berprofesi sebagai apa. Hanya saja dia menyampaikan tadi kalau ayahnya itu adalah seorang haji dan omnya itu adalah seorang ustadz katanya begitu. Nah tetapi ternyata ayahnya ini menyimpan sebuah pistol. Apakah dia seorang polisi atau pistolnya mungkin pistol ilegal bisa jadi ya. Jadi tanda tanya ya, ada seorang haji harus punya pistol. Lucu ini. Dewi Bulan kemana-mana tidak sendiri. Tapi ada ini. Setiap hari. Di rumah ada. Di tas ada. Di tempat kerja ada. Di putik ada. Di mobil pun ada. Entah tiba-tiba kenapa saya ingat sama Dewi Bulan ya. Ketika kemarin di video saya yang kemarin. Dia menampilkan kalau Dewi Bulan ini kemana-mana bawa pistol gitu ya. Jadi seolah-olah ini memang kayaknya memang keluarga-keluarga yang terancam begitu. Kemana-mana harus pakai pistol. Dan akhirnya ketika saya mulai bertumbuh iman saya, saya baca Alkitab satu hari 6-7 jam. Lalu saya mulai bertumbuh, iman saya ya bertumbuh, karakter saya berubah. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus hidupnya pasti berubah, katakan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus hidupnya pasti berubah, katakan. Pusing kali ya waktu belajar aja Kristologi. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus hidupnya pasti berubah. Tetapi itu tidak pernah sejalan ketika Yesus masih hadir dan hidup di dunia ini ya sahabat Tuhan Vila. Dimana ketika Yesus itu hadir justru membuat orang-orang Bani Romawi itu malah membunuhnya. Dan bahkan si siapa si Judas Iskariot itu pun juga tidak berubah. Justru Judas Iskariot ini malah menjadi pengkhianat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. dan kitaเดit kepada Tuhan Yesus hidupnya爸爸. Jangan. 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 Terima kasih telah menonton! Tidak bisa kosa! Dan Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah Karena Allah lah pencipta kita, pencipta langit dan bumi Bukan Tuhan yang diciptakan di atas bumi ketika bumi sudah berumur miliaran tahun Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh